Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pt.I ini sebenarnya kami berhubung untuk berpartisipi ataupun bersama dengan masyarakat Kemudian menggalakkan masyarakat kita, menyedari hakikat bahawa mengatakan Al-Duran ini bukan sesuatu yang susah, mustahil Tentang lagi, setengah itu beranggapan bahawa menghafal Quran ini sebagai sesuatu yang sangat tidak mungkin Kalau kami inginkan bahawa menghafal Quran itu insyaAllah mudah dan boleh dilakukan oleh siapa sendiri Sama ada dia belajar agama, bidang agama ataupun bidang sains, bidang sosial, bidang sastra Kerana Quran ini diturukan kepada seluruh mak manusia Quran ini diturukan kepada seluruh mak manusia Terutama sekali mereka yang mengaku Islam Jadi, kenapa kita nak darahkan masyarakat kita untuk mendekati Al-Quran dengan cara menghafal Dan lebih daripada itu, di Pt.I ini kami mengusulkan untuk kemudian mereka ini bukan hanya secara menghafal Sebab, lebih daripada mereka adalah kami mencoba untuk menanamkan milan Seperti yang saya katakan tadi bahawa hakikatnya bahawa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran Jadi, milan mencoba nak kami tegakkan daripada semua individu Al-Quran ini adalah pelajaran yang sangat praktikal Dia adalah pelajaran yang sangat praktikal Yang perlu diamankan oleh setiap manusia Dan ini dia menjadi tunjuk Dari Al-Quran kita Al-Quran di Muntah Dia adalah tunjuk bagi semua manusia yang berkelar Manusia-manusia bertakwa kepada Allah SWT Mudah-mudahan dengan usaha kami yang sangat kecil dan kerdil ini Mudah-mudahan insyaAllah kami harapkan Kami berdapat membantu masyarakat kita untuk mencapai kecemerlangan di dunia Dan berarti kata Kita mengharapkan mulai sekarang orang yang menghafal Al-Quran ini Boleh mencapai kemajuan-kemajuan yang sebelum ini Mungkin hanya difikirkan, dicapai oleh Mungkin bangsa lain Ataupun adama lain Kami harap selepas ini Usaha kami yang sangat kecil Akan membuka mata masyarakat Rakyatnya Boleh juga ditembus oleh mereka-mereka yang menghafal Al-Quran Orang yang menghafal Al-Quran akan menghasilkan teknologi InsyaAllah Orang yang menghafal Al-Quran akan menghasilkan ekonomi InsyaAllah Orang yang menghafal Al-Quran boleh menghasilkan bidang pendidikan Mungkin awal ini InsyaAllah kami yang mahlakan Kami boleh bimbing nanti Dan Beberapa Waktu nanti InsyaAllah kami akan bimbing Orang yang mahafal Al-Quran Dan dapat masuk ke Harvard Dan dapat masuk ke MIT Dapat masuk ke Oxford Cambridge Bukan hanya mengambil bidang agama Tetapi malahkan Menceburi bidang-bidang Yang sekali lagi Yang selama ini Kita fikirkan kuasai oleh Al-Quran Salah satu daripada Apa tu Peserta kami InsyaAllah Cita-citanya nak jadi Satellite yang gini Jadi insyaAllah Kami mengharapkan Satu hari nanti Kami boleh bimbing Sampai dia masuk ke MIT Dan mengambil bidang Kan Kejuruteraan Satellite Dan menguasai Bidang ilmu tu Dan menjadi Apa Satellite engineer Terbaik di dunia InsyaAllah Tapi mahafal Al-Quran Dekat dengan Apa Akhlaq Al-Quran Dekat dengan akhlaq Rasulullah SAW Itu mungkin Kan Mengenalan ringkas lah Padahal Teknik yang kami pakai Ataupun modul yang kami Pakai adalah Modul dan teknik Yang kami Ambil daripada Beberapa Pengalaman Yang Kami dapatkan Sebab Sebelum-sebelum ini Kami memang boleh Menziarahi pusat-pusat Penhafal Quran Dan kemudiannya Kami top up lah Kami top up Mana modul-modul yang Tidak 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 Apply oleh mereka Atau tidak Apa tu Di Di implement oleh mereka Maka kami Add-on Di modul kami Itu sebab Kami menambahkan modul Penghafal Quran Unload Supaya InsyaAllah Dia menjadi satu Modul standard Yang boleh kita Gunakan Dan kalau saat ini Kita buat latihan Dan dia akan Boleh digunakan oleh Siapa saja yang dapat Latihan tu Dan kalau kami Kami tak pakai TFT Konsep ni Kami pakai TFT Iaitu development for trainers Kami bukan training for trainers Tapi kami develop Trainers tu Untuk kemudiannya Boleh mendevelop Orang lain juga Dengan menggunakan Modul yang ada tu InsyaAllah Jadi Itulah Mungkin serba ringkas PTI ni Kalau mungkin Ada lagi pertanyaan Dan lain sebagainya Boleh kita Dawa semasa ni Kembali Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna Alhamdulillah Nahbadi Alhamdulillah 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 Terima kasih Pada Pelajasan Dan Kebatikan Muslim Nation Dan juga Bita yang cukup saya Pada Hari ini Untuk saham-saham Pada saya Program yang dijelaskan Pertanyaan 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 Yang pertama di Malaysia Sehingga 3 months Boleh hafal 30 jujur Sehingga Tak ada lagi Mereka Mereka Menanggungan Program Sumpah Ini Sebenarnya Di luar sana Orang bertanya Mampu Saya sendiri pun Pada awalnya Kita tanya Mampu Pertanyaan 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 Terbukti Sebenarnya Itu Pertanyaan 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 Terdapat 22 orang Yang Khatam 37 Al-Quran Dalam Dalam Tempoh Paling singkat 42 hari Paling singkat 42 hari Dengan Speed basic Jadi Al-Quran Ini Yang kita sedia maklum Sebagai satu Mu'adjizat Masjid Allah SWT Maksudnya Kalau kita tidak compare Dengan Bahan-bahan lain Walaupun Kata Nawal yang Berkenal Contohnya Kalau tidak hafal Tidak mampu tidak hafal Tapi Al-Quran Mengandungi 6,626 ayat Mampu dihafal oleh manusia Ini Mujudlah satu Mu'adjizat Al-Quran Dengar Allah Maksudnya Kalau kita Rujuk kepada Satu Firmat Allah SWT Maksudnya 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 Al-Quran Maksudnya Maksudnya Kamilah Yang GOAL Jadi Allah Yang look Jaminan Maksudở Maksudnya Maksudnya Jadi Pada saya Sayakan setelah Berg對對 Dilek Motung oleh Pusat Kampil Negeri Asin Andor, memang semua masyarakat Islam boleh ternampak oleh pelaksana-pelaksana. Jadi saya mewakili pejabat Menteri Asyarakat Semuanya sangat berterima kasih di atas pengajian program yang telah laksana perlaksanaan Perdana Kebajikan Muslim Malaysia dan juga PTI Andor yang berjaya untuk melaksanakan perlaksanaan 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 Jadi insyaAllah awalnya, kami lah masyarakat Islam ni sebenarnya aku mengharapkan atau program-program masyarakat ini akan diteruskan untuk masa-masa ke depan. Allah mahu Allah. Program ni, pelajar dalam sehari tu berpuluh jam yang ambil pertanyaan untuk apa? Yang kami disiplin dan pelajar-pelajar untuk menghapakan perlaksanaan tu 10 jam tapi pengalaman kami 10 jam tu pun Alhamdulillah masih ada lagi yang sanggup lebih daripada tu. Semuanya besar. Jadi habis sebab kami stop pukul 11 sepatutnya tapi diorang ni sebab kami harap boleh tidur sebab program bermula keempat setengah pagi Kami baru, diorang wajib untuk dia mulai, tahajud apa semua dan lepas tu baru setengah atas. Dan sampai waktu subuh. Waktu subuh mula lagi tapi memang dalam 10 jam lah InsyaAllah. InsyaAllah mungkin balik awal yang sedang kami bincangkan kalau Allah izinkan dalam bulan Julai InsyaAllah kami cuma tak mungkin tak sampai 3 bulan lah Kami balik 2 bulan dan target pun bukan 30 jam lah Sebab kami takut nak berjadikan ni Mungkin tak sampai 30 jam, nanti kami akan bincangkan lagi insyaAllah Sementara ni, teman-teman buat untuk pengetahuan Kami tak ada lokasi yang tetap Kami sedang mengusulkan untuk mebebaskan tanah Dan kemudiannya membangun apa tu, bangunan lah untuk khas untuk program, program insyaAllah Sedang dicatangkan, saya terlalu mohon izinkan Kami nak buat untuk asrama lelaki 12 ke 15 singkat Asrama perempuan pun 12 ke 15 singkat Dan tu, classroom untuk pengajaran, dewan dan lain sebagainya tu makan dalam 6, 6 singkat tu Dan untuk pengurusan, kami sedang usulkan untuk membeli apa, umah kedai Dalam 3 umah kedai untuk buat pengurusan Itu khas untuk program insyaAllah Sedang diusulkan Minta doa lah daripada semua Ya Seperti yang mungkin tadi ada kami sampaikan juga Kerana modul kami, satu kami sangat menggelakkan Peserta-peserta ni mentadaburi Al-Buran Surah yang keempat yang 80-20 tu kan Di dalam Al-Buran tu, apalah yang tak ada baruna Al-Buran Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Buran Kata Allah SWT dalam surah Nisa 82 tu Jadi kami guna method tu Kerana mentah Allah mentadaburi Sehingga peserta-peserta ni jadi lebih flow Penceritakan tu dia jadi faham Itu yang pertama Yang kedua Kami juga akan menggunakan bahasa Arab Untuk peserta-peserta ni Paling tidak diberi basic bahasa Arab Supaya dia faham apa yang dia baca Peserta kami tak banyak sikit Walaupun tak ada basic bahasa Arab Tapi minimum bahasa Arab yang dipakai di dalam Al-Buran Kami perkenalkan kepada mereka Yang ketiga Pitching Kami memang apa Langsung praktis ayat Al-Buran Contoh Kalau Allah SWT berfirman dalam Al-Buran kan Halatul ku ma'ala tijar Tentunji ku minadah bin Ali Maukah kamu aku tunjukkan Kepasatu perniagaan Jadi kami akan beritahu kepada mereka Perniagaan Perniagaan adalah satu yang sangat penting Kerana Allah SWT sebut dalam Al-Buran Dalam surah 61 ayat 10-11 tu Jadi kami langsung bawa mereka untuk perniagaan Jadi benda tu lebih kekal lah Kuat dalam ingatan mereka Kerana apa yang mereka baca Langsung kami praktiskan dalam kehidupan mereka Itu contoh atau contoh-contoh lah Modul yang kami terapkan Itu sebab kenapa saya kata tadi Menghafal tu cuma salah satu program Kecil sahaja sebenarnya Program yang lebih besar tu adalah Kami nak memahamkan Dan mengaplikasi Al-Buran tu dalam kehidupan Itu yang sebenarnya fokus utama kami Sebenarnya dalam program hafalan ni Supaya kita dah lahirnya generasi-generasi Jilul Al-Buran Kalau istilah ini adalah generasi Al-Buran Yang benar-benar bukan hanya sekadar menghafal Tetapi menghayati Memahami Mentadaburi dulu Mentadaburi Menghayati Memahami Dan selanjutnya Beramal dengan Al-Buran secara sepenuh Sementara ni yang untuk program yang baru kami jalankan Paling muda umur 16 tahun Paling berumur aku yang nak kata tua kan Dah sampai 24 Dah 20 lah Dah 24 InsyaAllah Paling muda umur Paling muda umur Paling muda umur Kenapa? Yuran kami ambil satu orang seribu Sebulan itu dah all in Penginapan, makan, gaji cikgu Sebenarnya kami ambil satu Sekadar untuk Kombin dengan mereka Dan Tenaga pengajar Tenaga pengajar daripada Yayasan sendiri Kami sediakan 6 6 Dan Tenaga pengajar tu adalah Doktor dua orang Jadi kami bukan Doktor yang sedang Nunggu untuk Hausman Ada dua orang Doktor Syahira Kemudian Doktor Wan Afiq Kemudian Ada Seorang graduate Daripada UITM Dalam bidang Applied Science Dan seorang lagi Graduate Dalam bidang Sains Permakanan Berapa? Empat Dan dua lagi tu Apa tu Yang Sedang Apa Belajar lah Untuk Untuk menyambung pelajaran Ke Kedepat lagi Jadi Bukan Orang yang bukan belajar Agama Sebab kami Saya lagi Mission kami Untuk Memberi bukti Menghafal Quran Bukan milik Apa tu Agamawan Dia adalah milik semua Insya Allah Apatah lagi orang belajar agama Tak menghafal Quran Kan? Kami nak bagi mesej Balu lah sikit Walaupun bukan gitu lah Maksudnya Mudah-mudahan Kita menggalakkan Jadi Alhamdulillah Kerana itu Ada yang belajar agama Di Mesir Yang ikut Di bawah Trilium kami juga Sembilan orang Sembilan orang Akan balik ke Malaysia Dan cuba Menghafal Quran Teruji Dengan Teruja Dengan Percabaian Alhamdulillah Tolonglah Kalau beroperasi Kalau yang kami takiatkan Untuk beli tanah Dan lain sebagainya Di Pelok Sebenarnya Di Tronoh Pelok Sebab saya ada satu tanda Memang Insya Allah Akan saya Insya Allah Akan saya kifatkan lah Untuk Jadi kami nak cari Yang selesai Yang selesai Untuk kami bepaskan Dan kami akan bangun Tronoh ni Sebelah Toronto Dia jalan di TV Jalan di rumah Kampung Saya ni orang kampung Pantul 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 Jalan ke Pantul Memang kami memerlukan Target Untuk Membangun pusat ni Kami nakitkan Sekurang-kurangnya Dibukun juta Untuk Kami bangun Kalau siapa yang nak Alhamdulillah Kalau tak Kami sedang usahkan sendiri Insya Allah Itu sebabnya Kenapa Kalau tadi Saya ada cerita dengan Kedua Ustaz Bahawa Diasan ni kami buat bisnes Dan lain sebagainya Kami harapkan Daripada bisnes-bisnes kami Kami boleh Dan Slogan Diasan kami Motor kami mudah Upper hand is better than the lower hand Jadi Kami berharap Kami semua boleh menjadi tangan yang di atas Walaupun kami membuka Alhamdulillah Kalau saat ini Memang ada masyarakat di luar sana Yang ini bersama-sama dengan kami Tentu saja Kami sangat berbahagia untuk menerima ni Kerana Kerana Luang berbuat pahala ni Bukan kami je Dan insya Allah Kita galakkan semua masyarakat Untuk sama-sama dengan kami Untuk buat pahala Dan kita Kerana ni Bukan projek kami Sebenarnya Ini adalah projek umat Jadi siapa sahaja yang nak Participate Sangat dengan Tangan terbuka Mereka Ya Kalau yang julian ni pun kami target Dalam 100 150 Tengok kemampuan Sebab Kami pun nak Kebetulan Yang mana yang doktor luar tu Dah nasuk-nasuk kan Jadi kami nak kena Train pula Apa Anggap pengajar dan lain sebagainya Supaya Memenuhi Apa kami punya standard kan Jadi Nanti insya Allah Kami akan announce Assalamualaikum Insya Allah Saya nak tanya Berapa orang lagi Belajar Berlaku Yang boleh mencapai Tengok kemampuan Keputusan Alhamdulillah Daripada Sebenarnya 45 Peserta kami Sebenarnya 45 Tak sampai 50 5 orang tu tu Puan rumpa Jadi 2 orang ni Ada yang sebulan Ada yang Jadi sebenarnya Peserta kami yang betul-betul full time Mereka itu 45 Jadi yang khatam Seperti yang dikatakan Ustaz tadi Sebanyak 22 orang Kemudian yang dapat Di atas 20 jus 17 Di atas Jadi bermakna 39 Yang Antara 8 Sampai 20 10 Dan seorang Yang di bawah 8 Tapi kena faham Semasa kami Interview tu Memang Kami sengaja Memilih Ada yang memang Tak boleh Membaca Qur'an Sengaja Jadi Kami cuma nak Try Modul kami ni Kalau seandainya orang tak Membaca Qur'an Within 3 months Berapa banyak Dia boleh membaca Qur'an Walaupun tak boleh Baca Qur'an Tak kena guruf Jadi Jadi Alhamdulillah Dengan izin Allah SWT Dapat kami Bimbing dulu Dengan mengenal Huruf Makharajan Huruf Supaya dia Memangani Tajuid yang Madai lah Sebab kami nak Ajar detail Tajuid tu Saya rasa Setahun pun Tak cukup Yang penting Dia membaca Betul Jadi kami baca Dengan tajuid Yang betul Dengan makharajan huruf Yang baik Kemudian Pak Ustaz menghafal Alhamdulillah Ada yang cepat Sebenarnya kalau Salah satu daripada Yang khatab 30 Terus Dia Memang First time Mengkhatab Qur'an Baca khatab First time Dan pukul 4 Ada Salah-salah peserta Dia Memang Sebelum ni Jangan baca Qur'an Jangan apa Tapi kemudiannya Tapi dia Alhamdulillah Straight A lah Jadi pun Ada ini jugalah Kan dia punya IQ pun mungkin agak Bagus Jadi Dengan sedikit bimbingan Dia boleh Jadi Pencapaian kami Kan lebih kurang Dalam 70 Ke 80% Untuk Yang target Yang kami targetkan Cuma untuk yang menghafal Di mana dalam tu lah 22 Per 45 Dan 60% Yang Habis 30 juice Walaupun kami pun Tak sangka Memang kami tak sangka Kami juga expect Dalam 30% Saja yang boleh Habis 30 juice Terpest Cuma capai target Tapi dimana sini Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dan kami dah tengok lah Apa drawback Kami akan perbaiki Insya Allah Sebab ini Kan yang pertama Kali kedua kami bahagap doa Dan support daripada semua Mudah-mudahan kami dapat Dengan berbaik Insya Allah Kami Kami belas di media sosial dulu Jadi ada yang minta Jadi ada yang minta Jadi kami Kami interview Dan memang kami habis Beberapa lah Kami dah buat pilihan Yang basic bagus Yang basic bagus ni Hampir semua habislah 30 Alhamdulillah Yang Yang Ada yang tak bagus Tapi dapat juga habis Ada Tapi Alhamdulillah Yang dapat kami Yang dapat Sebanyak Sila Sila Saya kata kita baca juga Sebenarnya Komen dan Soalan kepada Orang-orang Sebenarnya Banyak Tanya Kata-kata 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 Orang-orang Yang tak berkerja Ya Ha Yang ni lah Kan Kerana Permintaan sangat banyak Kenapa ni Bahkan Bukannya orang-orang kerja Sampai orang-orang becil Kenapa tu Ha Ha Jadi Ha InsyaAllah Sedang kami fikirkan Sebab Walaupun fokus utama kami Ya YASAN ni Sebenarnya kami fokus pada orang muda Sebenarnya Sebab Saya tengok banyak dah Kedakwah Kedakwah yang fokus pada masyarakat Alhamdulillah Jadi Kami di YASAN Kami fokus pada Remaja Dan belia lah Dan sebenarnya kami Offer ni pada Remaja dan belia Tapi kerana permintaan banyak Dan kami rasa tu Tanggungjawab kami Untuk kemudian InsyaAllah Melihat dan Memerhatikan permasalahan ni Untuk diselesaikan InsyaAllah Tapi jangan Kami berharap Jangan expect dalam Setahun-tahun lah Kami perlu masa sikit Untuk Terima kasih 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 Lepas tu Kesukaanlawan Di Tahun Sudah Kami buat Korban Banyak yang masuk Islam Jadi Sebabnya Yang kali ni Kami nak Set up Islamic Centers Sebabnya Yang masuk Islam ni Tak ada satu Modul yang Teratu Ajar mereka Sollat Jadi Kami berkata sama dengan NGO di sana set up satu Islamic center betul kan yang di BTI ini ada dua orang yang akan kami hantar ke sana sebagai guru insyaAllah, jadi mereka dah ada di produce atau akan jadi imam sambil mengajar di sana insyaAllah dan mungkin kami akan minta dia di sana pun belajar juga sambung belajar English ke English literature supaya bekal untuk dia selain pada penghantar-pohan, dia ada English literature kan, dan kalau dia balik ke Malaysia, bermanfaat untuk masyarakat insyaAllah at least, beside teaching people how to memorize Al-Duran, they can teach people how to speak in English or something insyaAllah, itu harapan kami lah, tolong doakan insyaAllah tolong doakan, insyaAllah tolong doakan, insyaAllah terima kasih banyak-banyak orang besar Yesan sebenarnya yang tu saya ni kulir-kulir kecil ke tak ada apa yang tukang-tukang buat kerja saya lah kalau tengok-tukang buat kerja kalau tengok ke orang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih